Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, nyubit. Apaan? Terima kasih. Jadi ini temboknya pun dari Abel. Hebel. Hebel atau Batako? Batako ya. Dan emang luas banget jadi dibuat plong aja gitu. Ini kayaknya yang pabrik. Gede banget ya? Iya gede. Oke temen-temen apa yang dilihat atau yang sudah mulai menampakkan diri ada? Satu-satu, siapa duluan? Ayo. Genderowo. Genderowo. Dimana? Ujung. Kanan. Genderowo tuh gede banget sih ya. Tergantung umur bang. Ah umur? Iya. Gue pernah ketemu yang anakan soalnya. Eh. Halo. Assalamualaikum. Disini. Oke kita bergerak sekarang. Mas Nanda ada yang mau disampaikan? Abang. Mongol. Didit. Tapi pas kita dateng sih bang. Saya udah melihat sosok wanita cuma dia kilat ke sana. Oh. Kayak sekelebat gitu. Sekelebat. Sekelebat. Kayaknya bang Robi hari ini bakal ketemu agar-agar lagi deh bang. Kayak sekelebatan gitu bang. Oh disini ya. Makanya pas dilihat kok gede banget. Oke kita jalan. Bang Mongol. Ya sama kita. Bang Mongol juga sama tadi Jo. Itu loh kita berdua-berdua. Lihat-lihat ke belakang. Iya. Karena sekelebatan itu cepet banget. Oh enggak. Jadi. Disini adalah. Ada sosok wanita bang. Iya. Dengan. Pakaian. Biasa. Pakaian biasa itu adalah. Dengan kaos. Dan celana jeans. Oh iya. Celana jeans. Cuma dia posisinya dengan. Tangan luka. Sebelah sini. Aduh. Tangan luka sebelah sini. Saya ngeliat tangannya aja sih luka. Itu enggak tahu luka. Kena mesin ataupun apa. Saya enggak melihat hal itu bang. Gue misalnya dalemi lagi. Cuma dia langsung. Sekelebatan langsung jalan sana bang. Sekelebat. Sana. Oke saya bilang. Pas abang iniin itu ya. Kok gede banget ya. Nah itu. Dia dari sebelah sana. Di ujung sana. Di ujung sini. Mana saja mana. Kalau. Misalkan makhluk halus pakai celana jeans. Gitu-gitu itu. Rekamannya saja. Iya. Jadi. Meniru. Apa. Menduplikasi yang dulunya ada di sini bang. Jadi sosok itu kan. Dengan pakaian. Jeans ataupun kaos. Ataupun kaos. Hanya menduplikasikan saja. Iya. Ini kita ngeplong begini. Kita muter arah kali ya. Kita yang coba di sini deh. Kita ngeplong bang. Enggak ada sekat. Enggak ada apa. Iya. Oke. Seperti biasa. 15 seconds challenge. Kita semua di sini. Oh iya. Ini challenge yang paling asik nih. Siapin stand by camera infrared kita. Kami hanya akan diam di sini. Lampu dimatikan. Padatkan. Aktifkan infrared. Cak. Gua takut ini. Pegang. Beneran gua ini. Oke. Kita matikan lampu. Lebih rapet lagi yuk. Ayo. Stand by. Di komen bawah. Teman-teman yang punya kemampuan. Seperti sahabat-sahabat saya. Berikan komentar. Apa yang kalian lihat. Dari. Tiga. Dua. Matikan. Astaghfirullahaladzim. Allah. Mas Nanda, Mas Didit. Boleh manggil. Bang Mongol silahkan panggil. Bang Robi di belakangmu ada yang jalan. Oh Astaghfirullahaladzim. Lebih tinggi dari Bang Robi. Bagaimana mau manggil gua aja udah di depan kru. Di belakang gua juga ada. Oh Allah. Langsung kayak. Beberapa detik setelah lampu mati tadi bang. Di belakang Bang Robi jalan. Lebih tinggi dari Bang Robi. Siapa yang di Bang Mongol? Sekarang di sebelah kiri gua ada sesuatu. Penonton please. Di sebelah kiri gua. Kita silent. Dan di sini ada satu. Antara Bang Robi bang Caca tapi ke belakang. Aduh Caca. Belakangan gua agak serong. Oke. Ini satu nih besarnya. Jangan lupa komen ya. Kita silent. Lampu. 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 Allah. Apa? Ada yang jalan. Lampu. 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 Assalamualaikum. Siapa ini? Bisa salam gak kamu? Salam bisa. Aduh. Eh. Assalamualaikum. Siapa? Bisa salam gak? Iya. Eh ini kejampang. Siapa? Yang di ujung tadi. Bisa salam gak? Enggak. Kenapa masuk ke temen saya? Kalian. Enggak gak bisa. Ganggu. Kan udah izin. Enggak. Ganggunya gimana orang? Gak ada yang ngomong kotor. Gak ada yang nyampah. Gak ada. Lampu. Lampu. Tapi kalo gak ada lampu nanti kita nabrak dong Ki. Iya. Nanti kita nabrak gak sopan dong sama orang tua. Ki punya nama? Siapa? Buat apa? Kau matang. Untuk kepan santun Ki. Kan kita kasih salam juga. Ya udah. Kali-kali aja nanti kita pulang. Mengirimkan doa. Buat Aki. Mau. Langsung aja deh Ki. Ada sebagian keadaan manusia. Ada sebagian bangsa kami yang mengganggu. Sebabnya Ki. Kenapa bangsa-bangsa Aki mengganggu manusia sampai celaka? Kami butuh sesuatu. Apa? Apa? Emang betul bangsa jin itu makan dari darah kan? Enggak Aki? Tapi. Apa? Apa? Emang bangsa jin makan nyawa manusia kayaknya enggak? Apa? Cuma ada sesuatu yang disini aku sampai lagi. Oh Aki ada punya perjanjian disini. Tidak aku tidak mau ngomong soal lagi. Aku gak mau ngomong soal itu. Aki disini tinggal ya. Yang gedung ini. Di ujung. Di ujung. Di ujung. Ngerasa keganggu. Siapa aja yang disini? Ada surat tangi. Ada surat tangi. Ada surat tangi. Ada surat tangi. Siapa aja yang disini? Ada susuk wanita. Aki menguasai wilayah bangunan ini. Hmm? Tapi. Enggak sebelah ya. Beda ya. Hmm. Ada lagi di sebelah. Hmm. Ada lagi. Ki. Mau tau Ki. Kira-kira kami disini akan mendapatkan informasi apa? Kita yang ingin mengetahui apa soal tempat ini. Mengungkap mitos yang beredar di masyarakat. Agar kita bisa bagikan ke teman-teman YTT Squad di rumah. Biar yang datang kesini tidak menyalahgunakan tempat ini Ki. Suami yang digunakan itu. Gusan kalian. Bukan kamu. Ki. Yaudah. Bawa kami ke dekat rumah Aki aja. Situ yuk. Ayo. Situ yuk. Gak usah lari. Jan. Temen-temennya suruh panggilin aja. Ngobrol. Kalau ada yang bisa ngasih informasi. Kasih ke saya. Kita gak minta apa-apa kok. Kita cuma mau ngasih cerita. Gak ada nyari-nyari apa-apaan disini. Assalamualaikum. Ada apa gak diatas, Dit? Cewek. Cewek. Boleh turun gak Aki? Boleh kasih turun wanitanya? Suruh turun. Suruh turun. Hmm? Matiin lampu. Saya boleh tanya Aki. Matiin lampu bang. Di bangunan ujung sana. Matiin lampu. Itu bagian dari tempat Aki atau bukan? Teman? Stop. Di sini aja. Tempat Aki mana? Pojok sini dia. Tempat Aki di sini. Kenapa ini yang kotor? Kan lebih enak di situ Ki. Aku suka dengan tempat. Lembab ya Ki? Banyak seng-seng begini. Eh! Jangan macem-macem teman saya. Duduk aja gak apa-apa. Duduk aja. Jadi wilayah ini adalah kekuasaan Aki. Hanya di bangunan ini aja. Ada lagi gak Ki yang mau? Di gedung ini ada siapa aja Ki? Ada susuk wanita dengan luka. Yang luka tadi. Terus? Ada susuk banyak lagi. Susuk hewan juga. Hewan? Macan putih itu ada bener? Ada. Itu hanya cuman saja. Ki tadi saya lihat ada yang seperti banteng atau kerbau sih. Itu putusan. Putusan saja. Putusan dari mana? Kamu gak boleh tahu semua itu. Darussalam atau pas Sundan? Beda. Gak mau kasih tahu. Tapi gak ada urusan ya sama kekacauan manusia di sini ya. Gak. Beda alam ya. Aki, ilmunya bisa nyentuh manusia. Benda-benda gitu bisa. Enggak. Kalau yang sering ganggu dulu pekerja di sini, Aki lihat gitu. Setahu. Ada. Ada. Yang di sebelah. Nomor tiga atau nomor dua Ki? Sebelah ini. Wilayah ini. Yang kayak kebun ini ya Ki? Wilayah ini. Wilayah ini. Wilayah ini lah pokoknya lah ya. Aki jadi gak punya nama? Gak mau ngasihkan nama? Ada. Cuma. Ya sudah Ki, kita masih mau jalan-jalan ke wilayah sana. Terima kasih ya sudah mau ngobrol. Eh Ki, Ki yang perempuan minta tolong masuk Ki. Ini tadi udah di atas bang ini gerak. Cuma bukan di sini tempat. Iya bukan di sini dia. Lenggu saya. Jadi dia akan masuk kan. Iya. Iya. Makasih ya Ki. Makasih ya Ki. Saya sehat ya Ki. Assalamualaikum. Matiin lampu. Matiin lampu. Matiin lampu. Infrared ya. Apa sama ya. Infrared. Infrared. Matiin lampu besar. Satu. Satu. Kan gak ada kayu gak apa-apa. Gak ada. Gak ada. Klaim. Anjir. Ini nangis banget. Assalamualaikum. Ayo neng. Tuh. Sebelah kiri abang tuh. Ya. Teman-teman yang di rumah. Sambil kasih komentar. Kalian lihat apa-apa. Aduh kotor dah. Aduh kotor dah. Kenapa lagi. Muka muka muka. Muka eh. Bening bening. Muka muka. Eh perawatan. Muka. Kenapa. Tisu tisu dong. Tisu dong langsung. Gue baru bilang sebelah. Ayo tisu dong. Baru ngomong setengah. Tisu. Anjir berat banget. Bantu. Iya dibantu. Duduk yang bener yuk neng yuk. Duduk yang bener yuk. Ada tisu. Sakit. Tisu basah ada tisu basah. Tisu aja tisu. Kasian mas Nandanya nanti kotor. Kenapa sih. Ayo mana kenapa. Kenapa tangannya kenapa. Sini yuk. Jangan gitu duduknya. Yuk yuk yuk. Namanku sakit. Iya udah cerita ayo. Guling aja deh berguling deh. Tidur tidur. Eh jangan. Jangan gitu Burhan. Perawatan. Ayo. Rambut. Namanku sakit. Iya iya iya. Eh Burhan. Puternya gimana. Sana. Ayo kaki. Iya tangannya mana. Kiri apa kanan. Iya iya iya. Gimana bisa lihat. Gak kelihatan kayak gitu posisinya. Balik. Balik balik. Oh yang ini. Sakit. Sakit. Kaki gua aja. Sakitnya kenapa itu. Udah bang gak ngapa-ngapa dia mah. Kenapa tangannya. Kena luka. Mesit. Tid. Punya nama kamu. Hmm. Kamu kan yang ngerekam doang. Iya. Iya kan. Jujur lagi. Oh biasanya. Berarti gak semua. Ini ya. Apa. Apa kata kalian itu. Korin. Manipulatin. Iya. Kita juga maunya komunikasi. Kamu lihat apa di belakang saya dari tadi. Ngelukai. Ii. Ngelukai siapa. Ngelukai siapa. Ngelukai siapa. Ngelukai siapa. Dia. Udah kamu gak usah takut cerita-cerita aja. Udah mbarara. Mbarara istirahat aja gitu. Mau didowain atau gimana. Nanti kita sempurnain ya. Mbarara ini kan tadi dia cuma lihat kejadiannya. iya juga yuk yuk keluar yuk yuk kasihan temen saya tuh sampe kotor tuh Assalamualaikum ya yuk yuk keluar 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 tuh perawatan lu repot mas Nanda tuh eh maaf ya burhan Astaghfirullahaladzim ya Allah oke kembali matikan lampunya mas Nanda jangan eh tutup dulu dah gua temenin ayo yuk kita terusin jalan dalam kegelapan sembari kita jalan air dong air dengan kegelapan dalam kegelapan eh kalian kasih komentar di bawahnya lu 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 jangan ke muka tadi gua udah disini tau lu udah bang ditolak bang yang mau masuk iya enggak enggak yuk yuk guys masih ada dua menu lagi segera kita yuk let's go let's go ini langsung disini pintunya kalau temen-temen lihat kita jam istirahat sekarang di Ostho oh ini lebih kacau ya ini lebih keel sih lebih kacau disini oke ada yang mau cerita disini kalian disambut dengan apa sini sini lu pinggir sini Allah Allah kita disambut dengan beberapa ekor ekor dia berekor apa itu ada sosok enggak berani lihat bapaknya buku kan enggak berani mamalia sih bang aneh gitu loh mamalia mamalia kaki empat tapi dengan bentuknya yang jelek eh jelek jenis apa itu berarti kayak gitu bentrok nih sama sama gue deh kayak macan gitu iya oh tetep levelnya dari penglihatan kalian kalau yang satu sama dua berapa level disini ada tujuh bang level tujuh yang satu dia lebih kuat disini lebih kuat disini tujuh tanpa kita musik ya kecuali nanti kalau dia merasa terusik mungkin bisa naik atau gimana iya oke yuk kita switch position kamera yang disini lu mau sebelahan kenapa caca gak berani lihat bukan gak berani sih bukan gak berani kayak karena dia hewan gitu semuanya tuh kayak kayak oke oke ya ikan apa sih namanya 15 second challenge ya oke yuk mas nanda panggil semua didit panggil semua temen temen di rumah stand by komentar di bawah cak iya bang ya 1 2 jagain gue didit iya yuk yuk 2 mantikan lampunya jaga diri jaga diri caca caca fokus 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 ya semua ya guru fokus muster gede amat bang salah bang jangan lakitin depan muka ada yang ngerambat ngerambat enggak itu tuh ngerambat ke aku caca oke komentar Allah aduh nanda baca 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 3 2 ini lampunya sebelah kiri dimana mas itu tadi dimana itu deket itu pojok Allah wakbar eh Allah wakbar eh 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 assalamualaikum 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 eh eh cong lu pernah makan api enggak eh eh mau makan api enggak eh aduh heboh nih diam enggak eh kenapa begini positinya aman eh mau makan api enggak cong eh lu mau ngomong apa mau ngomong apa mau pergi eh kenapa lu mau kemana nanda ha pocongnya jangan diterima masuk lu ngagetin gua tadi di tempat gelap lu ya ha ini apa lihat sini kita mau tanya kita mau tanya kita udah kesebelah kita udah ketemu sama di jampang cong jangan diizinkan dia masuk eh eh maunya apa sih ha ngilmu emang ngilmu bos lo bukan ada yang minta ilmu terus bayarnya pake darah jadi kamu peliharaan cong iya cong peliharaan cong kamu peliharaan iya cong lo pocong apa kucing sih ngeliat apa cong disitu cong gue tarik ya cong cong punya nama gak nama ilmunya siapa nama jagoannya udah keluar heboh luar udah udah keluar mas bang mana tadi ini tadi dimana tempat pocongnya mana mas nanya tadi liat dimana di ujung kanan atas yuk geraknya gak bisa lama lama panas nanda badannya hmm permisi bang bang dari jendela sebelah kiri nomor tiga dari ujung bang eh bentar nyampe gak saya mau ngucapin salam kalau punya suara jawab ya assalamualaikum Allah siapa ayo ayo jawab kalau kamu muslim assalamualaikum Allah kok cuma nangis doang sih kenapa kok nangis doang sih kenapa kok nangis doang sih ih gak lili sentuh eh apa cak enggak apa apa jangan jangan nyembus gitu dia suka udah udah bang agak jauh ini bang udah mas nanda buang fokusnya mas ditjauhin dit nanti dia nembus kesitu lagi dit dit buang dit 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 itu tadi jelas bang apaan nah minum 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 let's go kocong assalamualaikum udah astaghfirullahaladzim nah jadi bang yang gua dapet dari sini ini salah satu ruangan dari beberapa ruangan yang kita kita udah baru masuk dua ya disini residual dari emosi manusia pertempuan daya persaingan rasa iri rasa dengki mungkin disini lebih gede tingkat pergesekannya jadi karena ini kosong dari energi yang emosi iri dengki marah itu akan memancing yang kurang lebih karakternya sama termasuk yang tadi si cong itu kalau si tadi kocong itu apa ya dia apa gini ada beberapa orang yang mau dibilang aliran nanti gua takut salah ya beberapa jenis keilmuan yang didapatkan dari permintaan makhluk halus dalam bentuk bujuk kocong manusianya memberikan sesuatu kocongnya memberikan timbal balik berarti peliharaan? tidak di pelihara dia diundang intinya ada perjanjian kaya? ya kurang lebih seperti itu walaupun pada umumnya perjanjian kaya gitu merugikan pihak manusia pada akhirnya yang didit lihat yang melihara atau yang meminta buat janji sama pocong tadi itu apa yang terjadi sama manusia ya? dia membayar gak saat ini itu ada long term mungkin kalau untuk perjanjian kayak gitu bang bang bisa kasih tambahan bang kalau untuk perjanjian perjanjian jangka panjang gimana bang? tergantung yang punya gimana dealnya? dia mau pingin deal bagaimana deal itu yang diterima cuma kita gak bisa percaya dengan makhluk yang seperti itu karena dia bilang iya 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 tapi it's not good pokoknya ada aja jeleknya dia melocong disini tuh kepala kaya dibuat muter ya? iya 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 kaya kenapa itu? aku kaya lagi naik roller coaster itu loh bukan bang kaya kita foto 4G foto 4G itu? yang rrrr iya kitanya yang disini dia yang nyamurkan keliling 360 iya kaya dibuat muter loh iya assalamualaikum Allah masuk wajah caca ngerasain ada kejadian apa di flashback kita nanda nanda lu kaya nya harus fokus dulu nangis istirahat dulu ya fighting gak apa enggak 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 banyak emosi jadi satu bang jadi banyak kejadian disini ini udah jadi satu aku bingung mau menjelaskannya emosi itu semua ada disini yang kaya tadi eh si didit bilang eh tunggu gimana caca lagi ketari kemana ini caca ketari kemana sekarang udah jalan aja lagi ketari kemana lagi ketari kemana lagi ketari kemana ceritain kejadiannya apa jangan diambil gua udah jaga dari sini masa anda kenapa sih kaya ini udah banyak ini bang udah yaudah jangan diundang bang bang tadi ada yang lucu pas abang jalan sama caca dari jendela sono iya pala nongol tapi dari atas dari atas jendela mohon maaf itu enggak lucu dis enggak lucu emang lucu dari mana iya orang ngintip dari samping dari bawah ini dari atas wih ha serem pecah apa misalkan tragedi lu dikaburkan caca awas udah dibulurin udah banyak banget bang udah kebanyakan iya jadi kayak gua ditarik disini gitu tapi gua gak tau maksudnya saking kaya yang lu bilang tumpang tumpang tindih jadi kayak berlapis-lapis-lapis gitu loh bang jadi semua emosi juga jadi satu disini jadi bingung masing-masing pengen eksis jadi bodo amat mau bau kiss kayak mau kagak kayak pokoknya nih gua punya cerita nih gua punya cerita biar gua eksis enggak iya oke yuk another 15 second challenge ini apa itu mati lampu bang mongol request disini mati lampu ke kiri ya kita lihatnya oke yuk kamera dari mana dari sini boleh berarti dari sini angle nya gua jaga sini aku duduk aja dah paku ya paku ya ini bisa dijagain gak dit bisa bisa paku dulu di hilangin oke bang roby yang komando yuk matiin lampu 3 2 mati temen-temen lihat apa langsung komentar di bawah ya kalo kalian bisa lihat apa yang bang mongol lihat nanda didir caca lihat komentar di bawah ini suhu berubah suhu berubah banget ya langsung panas banget seharusnya dengan lampu mati suhu lebih dingin ini panas banget ini panas banget ini panas banget oh my god udah ada ada udah assalamualaikum udah jarin panas dari gua gak apa-apa gak apa-apa assalamualaikum assalamualaikum oh bang bang panas banget ini parah parah ya udah kirain gede banget oke gue stop dulu panas gue sambet ubang kek temen-temen lihat apa itu banget komentar oke gue tambahin satu ya temen-temen kalo kalian ada yang lihat di sekitar tangan undak belakang sama bagian belakang gue dan gue oke aduh siapa itu begini kalo ngeblur-ngeblur dit depan gue apa ya dit ini dit Allah apa kabar abang dimana abang duduk di bawah sini ee mohon maaf teman-teman sepertinya mereka agresif kayak kesini gimana dit arah dari bang roby arah jam 1 situ gak terlalu gede situ iya gak terlalu gede yes tapi dia agresif tapi dia agresif oke tingginya cuma selutut bang hah serius dan gak utuh dia cuma seperti kepala nyambung ke badan terus kaki pendek oke yuk 3 2 1 hidupin tingginya selutut dit iya apa itu tuyul apa apa mungkin kalo nanti ada papan tulis bisa gue gambar nih jadi gini kepala badan kaki pendek segini doang selutut doang jadi cuman tuk 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 kayak ada kartin apa sih namanya oke bang mongol ekspektasi bang mongol temen temen dirumah ngeliat apa bang mongol mengarahkan kamera kesana ee jadi gue pengen pastikan di luar ini ada apa ternyata tapi kan kalo kita ngomong nanti akan menjadi kerubut sebuah keributan tapi adalah sesuatu iya terus depan gue gede banget sama dengan di ruang sebelah itu yang bikin anda panas iya gue gue sabet terus sabet tadinya ke depan gue ini aku yang normal ya manusia biasa seharusnya ketika mati lampu itu dingin karena lampu kan panas panas tadi pas lampunya mati makin panas makin panas dan gue padahal duduk kita gerak sini gak ada apa-apa sih tadi teme bikin panas apaan sih jadi kehadiran bang kedatangan itu kita di lingkup di apa sih di kelilingin serbu di kelilingi kelilingi sedih ya aku tuh sedih banget disini tuman gak tau sudah siapa mudah-mudahan penonton di bagian ini gak ada yang muntah bang kita ke arah sini nih ada yang pusing mungkin YTT squad di rumah arah sini kita yuk kita ke sini nih yuk yuk ada pintu lagi disitu karena akan mengarah ke bang itu ada pintu lagi bang eh oh ada pintu kita sekarang menuju ke sektor 3 di sebelah kiri sektor menyenangkan gak tau semakin ke belakang semakin levelnya gimana kayak ada suara orang nafas berat ke Kau bang Robby mati duluan dong coy kan ada orang didalem oh iya hehehe kalo ada orang didalem gue berani oke oke gerbang emang gak bisa digerakin sesem aduh kok gerbang belap ya aku gak bisa liat apa-apa iya Assalamualaikum Mak Permisi ya Oh Ini ada kayak office nya ya Ini ada kayak office nya ya Ini lebih keras bang Ini lebih keras bang Lebih keras dari yang sebelah Jadi makin ke belakang kita makin kenceng Assalamualaikum Oh ini lebih luas mas Nanda didit Lebih luas Berapa episode yang lalu ada yang pernah bahas Tentang meta orb Atau orb Nah di ruangan ini Mungkin bakal lebih banyak dapet Kalo Mulai balik kamera ke sana Ya yang aku tadi disini sempet live instagram Ada yang komen si siapa bimo Atau siapa gitu ya Dia bilang kak di belakang kak ada orb Kakak liat juga ada sosok Jadi gini bang Aku live instagram Ada Opsi itu kan macem-macem Cuma Alhamdulillah YTT ini ada Yang menganalisa sampe sedetail itu Pada saat itu Mengatakan bahwa Ada wujud yang deket sama kita bang Pada saat Di tempat Tinggal yang dimana Rumah Raden Iya Rumah Raden Itu ada yang komen Ada yang menganalisa banget Sampai sejauh itu Sampai dia liat Di belakangnya Bang Obi ada sosok ini Di belakangnya Caca ada sosok ini Sampai ada Gumpalan atau apa-apa Sampai detail banget kayak gitu Nah disini pun juga sama bang Cuma dia belum sampe wujud banget Kalo diliat mata awam Itu gak bisa melihat sampe wujud banget Dia hanya sekelebatan Nah mungkin tadi abang udah melihat Segi Abu-abu ya Atau abang mongol ya Mongol ya Semi transparan Hmm Kalau bang Bang Obi Bang Obi itu Kayak mumbal gitu apa Semi transparan Kayak jellyfish gitu Kayak jellyfish Ya Disini kayak gitu bang Nah Sosok itu Jalan Gini bang Bolak balik Bolak balik Bolak balik Dia mau ogah nengok senang dulu tadi Tapi justru Sebenarnya Eee Kalau seandainya Eee Segmen tiga kita ditaruh disini Itu pasti akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa Iya Ajaib ajaib Betul Ajaib yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat Pertanyaan aku abang Dan temen-temen lainnya Kenapa yang ajaib ajaib lebih memilih di rumah ketiga Atau sektor ketiga Ya Dit Kalau mbaban disini lebih tinggi bang Lumut Lebih banyak Atap bocor lebih banyak Dan ini kayaknya posisinya lebih rendah Daripada ini Soalnya Ini lumut rendaman air bang Kalau jalan gede pasti banjir Banjir ya Minimal sebetis pasti ada Dan yang kedua Faktor hanya Sendiri Mempengaruhi orbs itu akan muncul Semakin sedikit manusia Semakin besar kemungkinan orbs bakal muncul Dan saya sampai pernah kebersih Kebersih di pikiran bang Ya Di acara segmen tiga seperti itu Apalagi satu-satu Yang di Di apa Kita suruh melakukan penelusuran sendirian di part tiga Saya tuh sampai berpikir bagaimana caranya Karena di YTT Squad ini banyak banget sebenernya orang-orang yang punya Mata yang agak sedikit jernih Nah Ngongol tuh sampai sempat memikir Ah Gue pingin temen-temen Kalau abang Kalau abang Baca nih komen-komennya Ada banyak yang bisa melihat Bahkan pingin ngegambarin tuh sosok yang ngejagain kita Di saat penelusuran sendiri Atau berdua Nah Ngongol tuh kayak pingin nantang temen-temen yang nonton Podcast Eh apa Konten ini Adalah mulai hari ini Coba Gambarin Siapa yang nemenin Caca Atau nemenin siapapun Di Tempat seperti ini Dan kalau Ngongol boleh jujur Semuanya sudah mengumpul di tempat satu Ya Jadi Tadi di samping itu Terblesit Saya ingin Ngelukis gini bang Ah Iya Astaga Bismillah Wuh Wuh Eh gak kuat gue Kalau lagi gak kesurupan dia agak Agak lembek Sini bang Karena gue yang megang Iya kalau kesurupan Gue yang megang Gue yang megang Star of David Star of David Ini sebetulnya mesti gede Kita mau nganem ritual Sebenernya gue tuh sepoyong Dari satu sektor ke sektor tiga Kayak dibuat muter kemana Jadi dia lari gitu Itu Badannya lebih condong ke depan Makanya di belakang Itu jenis siapa ngomongnya Ini sebetulnya sih Main hanya bang mongol nih Dit Sama lu Iya Lu tiba-tiba keluar gituan ya Iya Tunggu Lampu ini coba dimatiin boleh gak Satu aja Yang paling besar Satu menit aja Itu pinggirannya apa hijaiyah Awas Apa sih yang di Kok gue yang Awas Awas bang mongol Awas Tolong NGAAA Pak padu ayo naon ayo naon mana itu gede banget eh tinggal iya ayo naon mau ngomong bahasa indonesia mau ngomong bahasa banten ayo ada rosa lama indonesia kenapa gausah urusin kita ngobrol aja disini iyaa bang sayang tidak disini iya dari luar terlalu banyak emang kamu siapa disini aku yang menguasai oh gitu jadi tiap bangunan disini ada satu yang menguasai iyaa kamu kenapa disini lebih banyak pengikut kamu daripada yang di depan iyaa wilayah sangat luar tapi dari depan sampai yang kedua dengan yang disini disini lebih banyak iyaa kamu punya apa so mau ngomong apa ayo silahkan kita belum sempet nanya apa-apa kamu udah mahal mahal eh eh apaan sih mau apaan eh mau apa kenapa dia kenapa ya kenapa itu aku butuh panas kamu butuh panas iyaa sini aku kasih tangan kamu tinggalkan rokok 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 saya kasih panas tubuh eh sudah mengundang segi maksudnya apa sih bang ada nyari panas ini bang kasih panas ya ini golongan ini golongan apa sih dit di atas teritor di atas teritor di atas teritor di sudut sana kamu mau gini dibawa kamu mau panas aku ingin panas oke panas apa sih bang boleh dibantu ya aku kasih panas ya buat apa sih ditutup anu ingin sesuatu biar gitu kamu di pusat di kota dia teman saya kamu ada anakmu eh dia teman saya tidak kamu tahu aku kan tidak enggak kok tahu ada anak aku bisa aku baca anak-anaknya kalau gitu gini kamu baca yang disini enggak enggak minas yang ini ini bicaranya enggak siapa bicaranya enggak 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 siapa kenapa sembunyi-sembunyi mau panas apa ngomong aja mau panas apa sih disini aja sama kita aja mau rokok kenapa panas tubuh manusia api 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 kalian apa ingin apa kita ingin dengar kamu cerita bukan lu kasih aku iya terus aku hanya keundang lah keundangan dari gambar teman saya katanya kamu yang di tempat ini eh kamu tuh keundang dari gambar teman saya tuh gimana iya teman saya tadi gambar kamu keundang jangan jangan di hapus disaat yang bersamaan gue mencium bau-bau yang ada unsur-unsur satanik ada yang duduk dong tarik napas lepasin di tarik napas assalamualaikum Allahuakbar 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 aku sampai bingung ngejelasin Allahuakbar 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 barang belggung Terima kasih.